Uang senilai 534 juta rupiah ini merupakan nilai fasilitas yang diterima oleh Gregorius Alex Plate dari Bakti Kominfo untuk safari ke luar negeri. Kejaksaan Agung akan menyelidiki apakah uang fasilitas ini diberikan berdasar hubungan saudara antar Mengkon Minfo dan adiknya atau hubungan profesional. Dan tentunya kita juga ingin tahu fasilitas yang telah dimikmati oleh saudara GAP, adik yang bersabutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersabutan atau tidak. Tak hanya fasilitas yang diberikan kepada sang adik, Kejaksaan Agung akan memeriksa Mengkon Minfo Johnny G. Plate Rabu besok terkait perannya sebagai pengguna anggaran serta fungsi pengawasan Mengkon Minfo dalam proyek BTS Bakti Kominfo. Yaitu dalam rangka untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran, kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan bertanggung jawaban selaku pengguna anggaran. Di mana kita tahu di dalam perkara ini terdapat kemahalan, dan kemahalan tersebut berasal dari hasil pengguna anggaran saja. Jadi kita ingin tahu sejauh mana sih fungsi-fungsi pengawasan ini harus dilaksanakan. Sebelumnya Johnny G. Plate telah diperiksa pada 14 Februari lalu. Hingga saat ini, Mengkon Minfo dan adiknya masih berstatus sebagai saksi. Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo ini. Ditaksir kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Ramdan Mulia, RTV.